seorang buruk dan berikutnya adalah seprofesional sebaik baik orang kita jadikan menjadi partner kita atasan bawakan apa yang namanya itu adalah alfabrik profesional nah itu sebabnya jadi program prinsip post rental model sekarang itu adalah untuk menjadikan jadi itu menjadi alfabrik menjadi orang yang profesional dalam bab makanya tidak boleh pindah dari satu bab menuju ke bab yang lain itu sebelum benar-benar supaya menjadi alfabrik profesional jangan asal-asalan yang penting belajar paham harus paham doa jadi itu doa yang kita lakukan Allah ma'alinna ma'jahilna terus ya pasakirna mana sih pasakirna mana sih pasakirna mana sih itu adalah alfabrik jangan mengajarkan sesuatu yang tidak kita paham kalau tidak paham ya sudah tidak usah diajarkan sesuatu yang tidak kita paham kalau gurunya juga tidak paham bagaimana kalau santrinya harus paham apa yang diajarkan harus paham apa yang diajarkan itu alfabrik ada teman bukan Ustadz yang menjadi kiai dalam perubahan santrin ampuk saya katakan paling bagus kalau bisa Ustadz itu juga harus mengajar di anak buahnya mereka sebagai seorang kiai kan yang karismatiknya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain sebab itu sudah mengajar tidak bisa Ustadz gampang aja sekarang kalau mau belajar gampang mau ngajarkan apa mata jurumnya sebelum mulai ngajar pelajari dulu kalau misalnya mau ngajar bab kalam bab kalam aja udah langsung dipelajari sebelum dimulai ngajar pelajari bab kalam dengan secara sempurna sampai penerupahan setelah itu baru diajarkan besok bapak Yorok nanti lama-lama alim lebih alim dari muridnya dia dah perlu lebih alim dari muridnya ya kan itu udah ada alasan sebenarnya pokoknya sebelum kita ajarkan pahami dulu dan cuma ini pengalaman pengalaman dulu ngajar namanya kitab tiki namanya sebelum saya mulai mengajar kan saya mengajar di orang-orang yang itu itu ada sesuatu iya saya sudah berusaha sekuatan agar supaya bisa paham tapi ternyata tidak bisa paham sebelum mulai ngajar sampai benar-benar paham ternyata ada di itu otak kita terbatas ada ada kadang-kadang kita walaupun itu kelihatannya kecil tapi luar biasa ya saya pelajari jalanan sungguh-sungguh pokoknya bagaimana cahanya sudah paham dengan cara sholat lah dulu, sholat dulu, doa lalu belajar, pokoknya paham tapi ternyata tidak paham ya Allah ya Allah saya tidak berpikir pokoknya saya ini mau ngajar nanti pas di baris yang tidak sepaham itu saya lompak raja saya akan jujur saya tidak paham tapi Masya Allah di sana lah pengalaman ngajar di saat kita ajarkan di sana lah datangnya pemahaman itu itu namanya ilmu putuh saya sering Alhamdulillah dengan izin Allah itu mendapatkan kalian seperti itu awalnya saya benar-benar tidak paham tapi saya sudah berusaha sekuat tenaga bahkan dengan doa supaya saya bisa paham tapi ternyata tidak paham tapi ternyata Allah memberikan pemahaman justru di saat saya sedang mengajarkan pas seperti apa yang disampaikan Rasulullah man alam ma ya Allah siapa saja yang mengajarkan ma ini nakiroh maksudnya ma itu umum dalam arti kata tidak khusus ilmu agama saja anda ma alam siapa saja yang mengajarkan ma ya alam atau ma alim apa yang dia ketahui alamahullah ada yang redaksinya pakai alamahullah Allah mengajarkan kepada orang itu ada yang pakai redaksi warasahullah Allah akan mewariskan kepada orang itu ma alam ya alam apa yang tidak dia ketahui ma alam ma alam siapa saja yang mengajarkan ma ya alam apa yang sudah dia ketahui alamahullah ay warasahullah Allah mengajarkan kepada orang itu malam ya alam apa yang tidak pernah dia ketahui sesuatu yang tadinya dia tidak pahami masya Allah dengan sebab dia mengajarkan makanya justru Insya Allah memberikan kepahaman kepada orang itu itu yang sering terjadi ya di saat kami mengajar dulu terima kasih 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 terima kasih